Michael Yukinobu de Kretes akhirnya go public dengan kekasihnya bernama Lydia Windasari. Melalui unggahan di Instagram, pria yang akrab di Sapanobu mengucapkan rasa terima kasih kepada Lydia yang selalu menemani-nya ketika diterpama salah. Pernyataan manis Michael Yukinobu de Kretes membuat Lydia Windasari tersentuh. Lydia pun memberikan semangat kembali untuk sang pacar. Lantas, seperti apa momen Michael Yukinobu de Kretes go public dengan kekasihnya? Nama Michael Yukinobu de Kretes mulai dikenal setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus video Chur 19 detik bersama Gisela Anastasia alias Gisela pada tanggal 29 Desember 2020 lalu. Sejak saat itu, sosok Nobu dari kehidupan pribadi hingga percintaannya membuat warganet penasaran. Setelah sekian lama tertutup soal kisah cinta, Michael Yukinobu de Kretes akhirnya mengungkapkan sosok pacarnya. Melalui Instagram, Nobu mengunggah foto mesra bersama wanita bernama Lydia Windasari. Michael Yukinobu de Kretes langsung memamerkan empat foto sekaligus bersama Lydia. Dalam foto pertama, Nobu tampak dipeluk dari belakang oleh Lydia Windasari. Kemudian, Nobu dan Lydia menempelkan pipi mereka saat selfie di foto kedua. Lebih lanjut, Michael Yukinobu de Kretes juga mempotret aksi Lydia Windasari ketika sedang menyantap sebuah makanan di restoran China. Terakhir, Nobu dan Lydia kompak mengungginkan singung-singgul saat berselfie mesra. Mengiringi undahannya, Michael Yukinobu de Kretes menuliskan pesan manis kepada Lydia Windasari. Ia awalnya menyatakan dibalik ketegaran seorang pria, pasti akan ditemani seseorang dari belakang. Bagi Nobu, seseorang tersebut merupakan Lydia. Michael Yukinobu de Kretes menyatakan Lydia Windasari merupakan seseorang yang menemani, mendukung, hingga memberinya ketenangan saat dirinya menghadapi sebuah masalah. Ia pun berterima kasih kepada Lydia. Lydia Windasari pun menjawab pesan manis Michael Yukinobu de Kretes melalui kolom komentar. Ia juga mengucapkan terima kasih dan menyampaikan kata-kata semangat untuk menjalani hidup kepada Nobu. Michael Yukinobu de Kretes pun membalas kembali komentar Lydia Windasari dengan huruf bahasa Jepang dan menghubungkan emoji hati. Diketahui sebelumnya, Nobu mengaku mempersiapkan pernikahan dan berharap melaksanakan acara bahagianya pada tahun 2021 ini. Terima kasih telah menonton!